Timnas Bulutangkis All England kembali ke tanah air usai mengulang sejarah dengan menciptakan All Indonesian Final. Nah, empat atlet yang tampil di final All England, Jojo, Ginting, Fajar, dan Rian akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam ini. Setelah sukses mengulang sejarah membanggakan di kejuaraan bulutangkis tertua di dunia, Turnamen All England, tim nasional enggan berlama-lama di Birmingham, Inggris. Atlet Tunggal Putra, Jonathan Christie, yang berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan kompatriotnya di nomor Tunggal Putra, Antoni Sinsuka Ginting, dan atlet ganda putra, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian Ardianto, dijadwalkan segera kembali ke tanah air hari ini. Mereka sudah berangkat dari Birmingham Inggris sejak minggu malam dan dijadwalkan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam pukul 22 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Jojo, Ginting, Fajar, dan Rian terbang pulang ditemani pelatih fisik dan staff yang juga mendampingi selama jalannya turnamen menggunakan maskapai Emirates Airline EK 0358. Indonesia meraih peringkat 1 dan 2 di nomor Tunggal Putra dan merhasil menjadi yang terbaik pula di nomor ganda putra. Kepulangan mereka ke tanah air patut disambut layaknya pahlawan olahraga yang kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jangan mau bisa, kita akan segera menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat persiapan kedatangan Tim All England Indonesia. Sudah ada? Leo Chandra di Bandara Soekarno-Hatta saat ini. Leo, Anda bisa ceritakan bagaimana persiapan yang ada di sana jelang kedatangan dari Tim All England ini. Ya, Putri Fiala dan juga Pemirsa, selamat malam di mana memang saat ini saya sudah berada di pintu kedatangan Terminal 3 Soekarno-Hatta yang akan menyambut keempat atlet kebanggaan Indonesia, atlet puluh tangkis yang setelah menyelesaikan pertandingan All England 2024 dengan rekor ataupun meraih setelah 30 tahun, yaitu Jonathan Christie atau yang lebih dikenal dengan Jojo membawa medali emas untuk Indonesia di All England 2024. Di mana seperti yang terlihat, Putri Fiala dan juga Pemirsa, di belakang saya sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh PBSI yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia mulai dari panggung, kemudian meja yang akan ditempati oleh keempat atlet yaitu Jonathan Christie atau yang lebih dikenal dengan Jojo kemudian ada Antoni Sinusuka Ginting atau yang lebih dikenal dengan Ginting kemudian ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Rian Ardian ini akan ketika tiba dari pintu kaca yang terlihat di layar kaca Anda nantinya akan dikalungkan atau disematkan bunga oleh sekjen pengurus pusat PBSI yaitu Fadil Imran dan kemudian juga akan disematkan bunga oleh Kemenpora yaitu Dito Ariotejo dan kemudian ada Shift the Mission Olympia de Paris yaitu Anindia Bakri dan keempatnya kemudian langsung menuju ke meja yang sudah disiapkan oleh Panitia untuk nantinya akan melakukan press conference bersama dengan media dan juga seluruh pendukung ataupun fans dari Bulu Tangkis sendiri dan nantinya acara ini akan berlangsung kurang lebih tidak akan lama karena nantinya keempat atlet ini akan kembali ke Pelatnas untuk beristirahat dan informasi yang kami dapatkan langsung di lokasi tempat kami mengabarkan saat ini bahwasannya keempat atlet ini sudah melakukan perjalanan menuju ke tanah air dan nantinya akan tiba di pukul 21.40 dan kemudian akan memasuki ke ruang press conference ini di pukul 10 malam nanti dan kami akan masih terus menunggu kehadiran keempat atlet yang membanggakan Indonesia dalam All England 2024 dan kami akan terus mengabarkan untuk Anda pemirsa begitu Putri Viola kembali ke Anda di studio Terima kasih Lio sudah berbagai cerita dengan kami bagaimana persiapan di sana nanti kita akan terus tunggu dan terus pantau juga kedatangan mereka